Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Sun Tai mengungkapkan ekspresi kompleks saat dia melihat Wang Lin. Dia tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Meskipun budidayanya telah jatuh ke tahap formasi jiwa, keterampilan pengamatannya masih ada. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa melihat melalui kultifasi Wang Lin. Dia kaget. Dia memikirkan kultifator formasi jiwa yang lemah di alam surgawi yang terpaksa menyerahkan kendali atas dirinya. Kultifator lemah yang hanya bisa menyaksikan pertempuran antara dia dan Zhou Yi. Tidak mungkin untuk menganggap bahwa kultifator yang lemah itu adalah orang di hadapannya. Meskipun Wang Lin saat itu ganas, dia masih kurang kecerdasan, dan tingkat kultifasinya terlalu rendah. Jika bukan karena merek Zhou Yi, dia akan membunuh Wang Lin dengan satu tangan. Wang Lin di hadapannya tenang, tapi satu tatapan sudah cukup untuk membuat jiwa asalnya bergetar. Perbedaan besar ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima Sun Tai. Wang Lin saat itu berstatus rendah dan hanya dianggap sebagai pion. Tak satu pun dari pembudidaya Aschenden menganggapnya sebagai ancaman. Namun, saat Wang Lin muncul, dia segera membangkitkan perhatian leluhur keluarga ran bahkan sampai dianugerahi pil peringkat delapan. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia hanyalah tamu dari keluarga ran dan telah kehilangan semua kemuliaan yang dimilikinya di masa lalu. Saat itu, ketika Wang Lin menghadapi situasi hidup dan mati, Wang Lin meminta dia untuk membantu. Jika bukan karena dia, Wang Lin akan dibunuh oleh leluhur klan iblis raksasa saat itu. Namun, orang di hadapannya memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Juga, aura yang Wang Lin keluarkan memberitahu Sun Tai bahwa Wang Lin telah membunuh para pembudidaya di level yang sama dengannya. Membunuh seorang kultivator Aschenden adalah konsep yang menakutkan. Kontras yang kuat menyebabkan perasaan yang sangat kompleks keluar dari hati Sun Tai. Perubahan yang terjadi dalam beberapa ratus tahun terakhir pada orang di depannya sangat mengguncang surga. Selama keterkejutannya, gambaran mentalnya tentang kultivator lemah yang hanya bisa menatapnya perlahan-lahan menghilang. Itu diganti dengan seseorang yang begitu kuat sehingga dia tidak berbicara keras di dekat mereka atau bahkan menatap mata mereka. Biarpun dia dijadikan budak orang ini, dia tidak akan mengeluh. Wang Lin tidak mengatakan apa-apa, tapi dia sedikit banyak bisa menebak apa suasana hati Sun Tai dari ekspresinya. Dia tetap diam dan dengan tenang menatap Sun Tai. Sun Tai menatap Wang Lin dan berbisik, kamu, kamu tingkat kultivasi apa sekarang? Wang Lin dengan tenang berkata, Aschenden. Sun Tai tersenyum kecut. Dia tidak percaya Wang Lin hanya berada di tahap Aschenden. Jika Wang Lin hanya berada di tahap Aschenden, dia masih bisa merasakan sesuatu. Dari pandangannya, bahkan leluhur keluarga Ran tidak bisa dibandingkan dengan kultivator yang dulunya lemah ini. Dia akhirnya mengerti mengapa leluhur keluarga Ran telah memberikan pil peringkat delapan kepada Wang Lin melalui lelang. Kamu masih belum menjawab pertanyaanku? Suara Wang Lin sangat tenang. Tatapannya meninggalkan Sun Tai dan melihat keluar jendela. Kalimat sederhana ini membuat tubuh Sun Tai bergetar dan perasaan kompleks muncul di hatinya. Kultivator kecil ini dari dulu berani berbicara dengannya seperti ini. Tapi sayangnya, hanya satu kalimat saja yang cukup untuk membuat jiwanya bergetar. Sun Tai dengan getir berkata, Aku. Ketika aku dipindahkan ke sistem bintang Alhaven, aku muncul di dekat planet Dong Lin. Saya tinggal di sana selama hampir satu abad, melakukan pekerjaan untuk keluarga lu. Baru setelah itu, saya akhirnya mendapatkan kebebasan saya. Merek di tubuh saya dirusak oleh seseorang dari keluarga lu. Hanya, saya tidak tahu bahwa merek tersebut masih ada. Keluarga lu, mata Wang Lin menyipit. Sun Tai berbisik, tiga keluarga terkuat di planet Dong Lin adalah Su, Lu, dan Liu. Wang Lin merenung dan perlahan berkata, Seberapa kuat ketiga keluarga itu? Apakah ada yang istimewa tentang planet Dong Lin? Sangat kuat, ketiga keluarga itu tak terduga. Adapun seberapa kuatnya, statusku tidak cukup tinggi untuk diketahui. Namun, keluarga hanya perlu mengirim sesepuh untuk membantai planet Ranyun. Mengenai apa yang berbeda tentang planet Dong Lin, satu-satunya hal yang dapat saya katakan adalah bahwa ini adalah dunia yang kacau dan penuh darah. Saat Sun Tai mengingat masa lalu, matanya dipenuhi ketakutan. Ketika Wang Lin memperhatikan jejak ketakutan ini, dia diam-diam menghela nafas. Kepala sesepuh dari mayat sekte di planet Suzaku telah pergi. Bahkan jika dia memulihkan kultifasinya, dia tidak akan pernah bisa naik lebih tinggi. Ini karena dia telah kehilangan hati Dao yang seharusnya dimiliki seorang kultifator. Hati Dao ini hancur oleh abad yang dia habiskan di planet Dong Lin. Wang Lin tiba-tiba bertanya, apakah ada keluarga siang di planet Dong Lin? Keluarga siang, Sun Tai berpikir lama dan menggelengkan kepalanya. Setahu saya, keluarga siang tidak ada. Tentu saja, mungkin juga statusku terlalu rendah untuk mengetahui rahasia apapun. Wang Lin merenung sejenak sebelum melihat Sun Tai dan berkata, Kamu adalah kepala tetua dari mayat sekte di planet Suzaku di sistem bintang aliansi, jadi kamu harus mengetahui beberapa hal. Organisasi macam apa korps sek itu? Sun Tai menghela nafas dan berkata dengan getir, Meskipun aku adalah ketua dari mayat sekte di planet Suzaku, masih banyak hal yang tidak ku ketahui. Saya hanya tahu bahwa korps sek adalah salah satu dari dua sekte besar dari sistem bintang aliansi. Sekte yang saya bicarakan adalah sekte nyata, bukan yang hanya ada di satu planet. Sekte ini meluas ke seluruh aliansi. Ada banyak pembudidaya yang kuat di dalamnya, dan kekuatan mereka bahkan meluas ke bagian dalam aliansi kultivasi. Rumor mengatakan bahwa leluhur dari korps sek adalah seseorang dengan status yang sangat tinggi dalam aliansi. Inilah mengapa korps sek sudah ada sejak lama. Ada pun sekte besar lainnya yang dapat bersaing dengan korps sek, itu adalah 4 Divine Sek. Tepatnya, planet Suzaku dianggap sebagai cabang jauh dari 4 sekte ilahi. Suzaku generasi pertama dikabarkan berasal dari 4 planet ilahi. Empat planet ilahi hanyalah cabang dari 4 sekte ilahi. Jika Anda memikirkannya, Anda dapat dianggap sebagai murid terluar dari 4 sekte ilahi. Mata Wang Lin sangat serius. Bagaimanapun, waktunya sebagai kultivator relatif singkat, jadi ada banyak rahasia yang tidak dia ketahui. Sekarang dia mendengar ini, dia merasa seperti dia memiliki pemahaman baru tentang sistem bintang aliansi. Setelah merenung sebentar, Wang Lin memandang Sun Tai dan bertanya, Apa statusmu di keluargaran? Saya hanya tamu dari keluargaran, dan saya menghabiskan masa pensiun saya di Hall Tracer Pavilion. Nenek moyang keluargaran hanya menerima saya karena saya memiliki beberapa keterampilan dalam alkimia dan pemurnian harta karun. Mata Sun Tai dipenuhi dengan depresi. Dia ragu-ragu dan berkata, Kamu, kamu seharusnya tidak mengambil pil peringkat delapan itu. Itu adalah jebakan yang dipasang oleh leluhur keluargaran. Empat tahun yang lalu, Sun Tai menjelaskan semua yang dia ketahui sejak empat tahun lalu. Itu kira-kira sama dengan apa yang Sun Si katakan padanya. Pada saat ini, langit di luar semakin gelap. Cahaya dari luar mendarat di Sun Tai, membuatnya terlihat lebih tua, seolah-olah dia berada di tahun-tahun senja ini. Bahkan sekeping aura kematian muncul saat matahari menerpa tubuhnya. Meskipun tidak jelas, domain Wang Lin adalah hidup dan mati, jadi dia segera bisa melihatnya. Wang Lin menarik pandangannya dan dengan tenang berkata, Kamu tidak punya banyak waktu lagi. Sun Tai dengan getir mengangguk. Memang, tidak banyak waktu tersisa. Aku bisa merasakan sisa waktu sekitar 20 tahun. Kamu bisa kembali, jika saya masih di planet Ranyun dalam 20 tahun, saya secara pribadi akan mengirim Anda pergi. Wang Lin menutup matanya. Sun Tai merenung lama sebelum berdiri. Dia melihat keluar jendela dan dengan lembut berkata, Kamu, bisakah kamu menjanjikan sesuatu padaku? Wang Lin tidak membuka matanya dan dengan tenang berkata, Bicara lah. Jika kau benar-benar mengirimku dalam 20 tahun, tolong bawa abuku kembali ke planet Dark Moon dari sistem bintang aliansi. Ada gunung yang menjorok ke langit. Saya ingat ada sebuah desa di kaki gunung. Tolong kirimkan abuku kembali ke sana. Wang Lin menghela nafas, lalu membuka matanya dan mengangguk pada Sun Tai. Sun Tai mengungkapkan senyuman syukur. Saat ini, dia seperti orang tua Fana yang ingin kembali ke akarnya setelah dia meninggal dan tidak menjadi hantu asing. Dia mengeluarkan sekantong pegangan, perlahan-lahan meletakkannya, dan berkata, Ini beberapa giyok surgawi. Saya telah menyimpannya untuk hari ketika saya memulihkan kultivasi saya, tetapi setelah melihat Anda, saya merasa tidak membutuhkannya lagi. Ada juga catatan tentang pengalaman pemurnian alkimia dan harta karun saya. Ambil itu sebagai ucapan terima kasih saya karena telah mengirim pulang orang tuanya. Sun Tai berjalan keluar sambil melihat matahari terbenam. Cahaya oranya dari matahari terbenam menemani Sun Tai saat dia berjalan semakin jauh. Dia telah bertemu dengan seorang teman lama dan benar-benar tidak tahu suasana hatinya seperti apa. Saat Wang Lin melihat sosok Sun Tai, kepala tetua dari mayat sekte yang berkelahi dengan Zoe dan mencuri mayat perempuan itu. Perlahan tumpang tindi dengan sosok ini. Bahkan setelah dia pergi, dia tidak menanyakan apa yang terjadi dengan anak yang dia lepas saat itu. Mungkin dia benar-benar telah menyerah pada segalanya dan hanya ingin menjalani 20 tahun terakhirnya dengan tenang. Memberikan tas pegangannya adalah dia melonggarkan simpul di hatinya. Itu berarti bahwa dia telah menyerah untuk pulih dan menyerah pada segalanya, termasuk keengganan yang dirasakan selama ratusan tahun yang dia habiskan di sini. Karena Wang Lin dia berakhir dengan takdir seperti itu, tetapi juga karena Wang Lin dia terbebas dari rasa sakit di jiwanya selama ratusan tahun. Jika ada karma, ini dia. Satu-satunya permintaannya adalah agar dia kembali ke akarnya, agar Wang Lin mengirimnya kembali ke desa kecil di bawah gunung yang menusuk langit. Matahari terbenam dan Wang Lin menutup matanya. Hidup dan mati, sebab karma dan akibat karma hanya dipisahkan oleh satu pikiran saja, seperti Hin dan Yang, benar dan salah. Beginilah dunia ini. Karma adalah jalan setelah ranah hidup dan mati. Dapat dikatakan bahwa karma adalah akar kehidupan dan kematian, karena ada penyebab karma kehidupan maka ada efek karma kehidupan. Wang Lin merasakan sedikit pencerahan, tetapi semuanya masih terasa asing. Seolah-olah dia bisa melihatnya tetapi tidak menyentuhnya. Setelah Sun Tai pergi, Wang Lin diam-diam berkultifasi di dalam ruangan. Ada lebih dari 50 ribu keping giok surgawi di dalam tas yang ditinggalkan Sun Tai. Itu adalah batas dari seberapa banyak yang bisa diperoleh Sun Tai. Menambahkan pada giok langit dari sebelumnya, Wang Lin memiliki total sedikit di bawah 300 ribu giok langit. Matanya berbinar dan bergumam pada dirinya sendiri, seharusnya jelai sudah cukup. Dia berdiri dan kemudian menghilang dari kamar. Ketika dia muncul kembali, dia berada lebih dari 50 ribu kilometer dari rumah. Perasaannya menyapu area itu sebelum dia menamparkan tas pegangannya dan sejumlah besar batu giok surgawi terbang keluar. Wang Lin duduk dalam posisi lotus dan tangannya membentuk segel, mengirimkan batasan. Setelah lusinan batasan ditetapkan, giok langit jatuh satu persatu, membentuk formasi raksasa. Formasi ini tidak bernama, itu adalah sesuatu yang diturunkan Wang Lin dari kemampuan ketiga sungai dunia bawahnya. Itu bisa menyerap sejumlah besar batu giok surgawi dan menggunakan dampak yang kuat untuk meningkatkan budidayanya. Saat lebih dari 300 ribu batu giok langit turun, Wang Lin menamparkan tasnya sekali lagi dan formasi pedang bintang tujuh terbang keluar. Itu tergantung di sekitar Wang Lin, melindunginya. Penjaga surgawi juga keluar dari bayangannya dan menyatu menjadi ketiadaan. Jika ada yang berani mengganggunya, penjaga langit akan membunuh tanpa ragu. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Lin menutup matanya. Tangannya membentuk segel dan kemudian bertumpu pada lututnya, lalu dengan lembut dia berkata, pecah. Suara-suaranya menjadi mantra dan menyebar seperti gemuruh yang keras. Itu segera menyebabkan giok langit di sekitarnya meledak dan berubah menjadi debu. Pada saat ini, seolah-olah seluruh langit dan bumi ditutupi oleh debu giok langit. Kemudian kekuatan energi spiritual surgawi yang tak terbayangkan tiba-tiba meledak. Energi spiritual celestial ini sangat kuat, sampai-sampai menakutkan. Itu berubah menjadi tornado energi spiritual surgawi dengan Wang Lin sebagai pusatnya dan dibebankan langsung ke langit. Riak kuat menyebar, menyebabkan guntur bergemuruh di seluruh dunia. Tornado energi spiritual surgawi menjadi lebih kuat karena semakin banyak giok surgawi meledak. Energi spiritual langit dari batu giok memicu tornado, membuatnya lebih kuat. Rasanya seperti siap untuk keluar dari planet Ranyun. Hanya tiga orang di planet Ranyun yang dengan jelas merasakan badai energi spiritual surgawi yang kuat ini. Orang pertama secara alami adalah Sun Si, yang paling dekat. Sun Si sedang berkultivasi ketika dia tiba-tiba membuka matanya, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Orang kedua adalah pria parubaya yang berada di kedalaman Gletser di sisi lain planet Ranyun. Orang ini berada di dalam sepotong es yang tidak pernah mencair, menyerap energi dingin di dalamnya. Pada saat ledakan energi spiritual surgawi terjadi, dia membuka matanya. Matanya memancarkan cahaya dingin saat dia melihat ke arah lokasi badai energi spiritual surgawi yang misterius. Apakah ini peringatan? Pria parubaya itu ragu-ragu sejenak dan kemudian mengabaikannya. Orang ketiga berada di bagian tengah planet Ranyun, tempat keluarga Ran berada. Di rumah leluhur keluarga Ran, seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih menyipitkan matanya saat dia mendengarkan laporan pelelangan dari seorang anggota keluarga. Setelah mendengar bahwa pil peringkat delapan dijual hanya dengan sepotong gyok surgawi, dia mendengus dingin dan matanya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Saat dia hendak berbicara, dia mendeteksi munculnya badai energi spiritual surgawi. Dia segera berdiri dan melihat ke arah badai langit dengan ekspresi suram. Setelah sekian lama, dia bergumam pada dirinya sendiri, apa maksudnya? Di dalam tornado, tangan Wang Lin membentuk segel. Dia tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, serap. Satu kata itu seperti gemuruh petir yang bisa menghancurkan tornado. Wang Lin membuka mulutnya dan tornado dengan cepat tersedot ke dalam mulutnya. Sungai dunia bawah samar-samar muncul di sekitar Wang Lin. Sungai dunia bawah berputar di sekitar Wang Lin dan membentuk kekuatan tak terlihat yang memadatkan tornado energi spiritual surgawi. Tornado energi spiritual surgawi sedang dihirup oleh Wang Lin, seolah-olah dia sedang melahap langit. Sejumlah besar batu giyok langit mengelilingi Wang Lin, dan meridiannya segera membengkak beberapa kali lipat. Energi spiritual celestial segera dimakan saat memasuki jiwa asalnya. Saat ini tubuh Wang Lin seperti tide abis, dan jiwa asalnya adalah lubang hitam yang melahap segala sesuatu di tide abis. Tornado energi spiritual surgawi yang kuat sedang dimakan oleh Wang Lin. Ini dengan cepat menyusut sampai benar-benar dimakan. Kulit Wang Lin agak merah, matanya cerah, dan kilat berderak di sekujur tubuhnya. Tornado raksasa itu menghilang dan dunia kembali normal. Selain dari fakta bahwa tidak ada awan di dekatnya, semuanya kembali normal. Seolah-olah semua yang baru saja terjadi hanyalah ilusi. Sungai Underworld perlahan-lahan mengudar hingga menghilang tanpa jejak. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian berdiri dan matanya bersinar seperti obol. Aku hanya membutuhkan pencerahan di wilayahku untuk mencapai tahap pertengahan Ascendan. Namun, saya tidak bisa terburu-buru pencerahan domain. Itu bisa terjadi dalam sekejap, atau dalam 10 tahun, atau dalam 100 tahun. Sekarang saatnya untuk menyelesaikan beberapa masalah. Saya ingin berkultivasi secara damai di planet Ranyun. Tetapi beberapa orang tidak ingin perdamaian ini berlanjut. Karena dia ingin melibatkan saya dalam masalah ini, maka dia harus menunjukkan ketulusan yang cukup. Saya kira ketiganya memahami ide penampilan saya sekarang. Wang Lin mengungkapkan cibiran dan melambaikan tangannya. Formasi pedang bintang tujuh terbang kembali ke tasnya dan penjaga langit sekali lagi kembali ke bayangannya. Saat dia berjalan, dia menggunakan teleportasi yang lebih besar. Pada saat yang sama, dia menyebarkan akal untuk menutupi seluruh planet. Setelah mengunci ke kultivator Ascendan tahap tengah, Wang Lin menghilang. Di rumah leluhur keluargaran, ekspresi lelaki tua itu berubah dan matanya bersinar terang. Kemudian tubuhnya berkedip dan langsung berteleportasi. Dia muncul 5.000 km dari rumah keluargaran dan kemudian tangannya membentuk segel. Kilatan petir muncul, dan tanpa ragu-ragu, dia melemparkannya ke kehampaan. Orang tua itu melambaikan tangannya dan sambaran petir muncul di langit dengan ledakan keras. Palem Thunder, salah satu mantra Ascendan leluhur keluargaran. Baut petir menyambar langsung di kekosongan. Pada saat ini, dengusan dingin datang dari kehampaan dan sosok Wang Lin muncul. Dia tidak bergerak, tapi bayangan di bawahnya berkedip-kedip. Penjaga langit berkedip di depan Wang Lin dan Palem Thunder segera runtuh. Pada saat yang sama, bayangan penjaga langit muncul di hadapan leluhur keluargaran dan dengan lembut mendorongnya. Nenek moyang keluargaran segera mengeluarkan darah dan terbang kembali seperti meteor. Dia kemudian batuk lebih banyak darah dan menjadi sangat pucat. Dia dengan cepat mengeluarkan sejumlah besar pil dari tasnya dan melahapnya. Semua ini terjadi dalam sekejap, begitu cepat sehingga nenek moyang keluargaran hanya merasa tercengang di hatinya bersama dengan rasa takut yang dalam. Apa sebenarnya level kultivasinya? Ini terlalu menakutkan. Dia tidak ingin membunuhku. Jika tidak, saya pasti akan mati karena pukulan itu. Orang ini, bisakah kultivasinya berada di puncak tahap akhir Ascendan? Orang tua itu tersentak. Bayangan penjaga langit menghilang di belakang Wang Lin. Kemudian Wang Lin dengan dingin menatap leluhur keluargaran dan dengan tenang bertanya, Apakah kamu yang ingin menyeretku ke masalah ini dari empat tahun lalu? Pikiran orang tua itu bergetar. Setelah merenung sebentar, dia mengatupkan giginya dan berkata, Rekan kultivator, masalah ini adalah kesalahanku. Saya hanya melakukan ini karena Aku tidak akan mendengarkan alasanmu. Jika Anda ingin menerima perlindungan saya, Anda harus menunjukkan ketulusan Anda. Ketulusan yang kamu tunjukkan sejauh ini tidaklah cukup. Wang Lin memiliki tangannya di belakang luka dan terlihat sangat tenang. Orang tua itu menarik napas dalam. Ratusan ide berputar di kepalanya, Lalu dia langsung bertanya, Fellow kultivator artinya? Wang Lin perlahan berkata, Beri aku 90% dari semua batu giyok surgawi yang dimiliki keluargamu. Orang tua itu merenung dan mulai ragu-ragu di dalam hatinya. Wang Lin melihat ke depan dan dengan tenang berkata, Kalian berdua, keluarlah juga. Dua ilusi muncul di mana Wang Lin sedang melihat. Itu adalah Sun Si dan pria parubaya di dalam gletsel. Mata mereka dipenuhi teror. Adegan leluhur keluargaran hampir kehilangan nyawanya dengan satu sapuan telah sangat mengguncang hati mereka. Kau mengambil 70% dari giyok surgawi keluargamu untuk perlindungan. Wang Lin menunjuk ke arah Sun Si. Mata Sun Si menjadi serius dan dia segera mengangguk. Rekan kultivator Su, saya setuju dengan masalah ini. Selama aku bisa berjalan keluar dari bayang-bayang 4 tahun lalu, aku bisa menerima kondisi ini. Adapun Anda, berikan saya 90% dari batu giyok surgawi keluarga Anda. Tatapan Wang Lin mendarat di pria parubaya yang berada di dalam gletsel. Selain itu, ada juga sisa pil dan kantong penyimpanan dari anggota keluarga Huan 4 tahun lalu. Bawakan aku semuanya tanpa ada satupun yang hilang. Juga, jika aku tidak memiliki cukup batu giyok surgawi, kalian semua harus mendapatkan lebih banyak untukku. Jika tidak cukup untuk kultivasi saya, maka saya tidak akan peduli dengan masalah ini. Itu adalah syaratku untuk melindungimu. Kata-kata Wang Lin tidak memberi ketiganya hak untuk memilih dan pandangannya menjauh dari mereka bertiga. Jika mereka bertiga setuju, maka baiklah. Tetapi jika tidak, maka Wang Lin tidak akan terlibat dalam kekacauan ini. Nenek moyang keluarga Ran merenung sejenak. Bahaya keluarga Huan terlalu besar. Jika tidak ada yang bertanggung jawab atas masalah ini, maka keluarga Ran akan menghadapi bahaya kepunahan. Dia mengatupkan giginya dan dengan tegas berkata, Oke, setelah itu, leluhur keluarga Ran menoleh dan menatap pria parubaya yang berada di dalam gletsal. Tidak hanya leluhur keluarga Ran, Sun Si juga memandang pria parubaya dengan cahaya misterius di matanya. Nenek moyang keluarga Ran dengan dingin berkata, Broder Zaho, kami bertiga semua menyerang saat itu, apakah kamu berniat untuk pergi sendiri? Pria parubaya itu merenung dan tak lama kemudian dia tersenyum kecut. Saya setuju, setelah beberapa saat, dia mengeluarkan sekantong pegangan dan mengeluarkan beberapa giyok surgawi sebelum melemparkannya ke Wang Lin. Dia kemudian dengan getir berkata, Keluarga ku tidak sebesar itu, jadi kami tidak memiliki banyak batu giyok surgawi. Aku dengan susah payah menyimpan batu giyok surgawi di tas itu. Nenek moyang keluarga Ran dan Sun Si juga menyerahkan giyok surgawi. Gyok surgawi adalah barang habis pakai yang berharga, jadi para pembudidaya sering membawanya kemana-mana. Ada pun barang-barang dari anggota keluarga Wan, ketiganya menyerahkannya tanpa ragu-ragu. Bagi mereka, benda-benda ini bukanlah harta tetapi beban yang telah membuat hati mereka sangat berat selama 4 tahun terakhir. Setelah mengumpulkan barang-barang ini, Wang Lin berbalik dan menghilang. Dia hanya menyisakan satu kalimat yang tertinggal di angin. Jika tidak ada yang penting, jangan ganggu saya. Jika keluarga Wan muncul, saya akan bertindak sendiri. Setelah Wang Lin pergi, mereka bertiga diam-diam merenung. Sun Si memiliki pemikiran lain dalam pikirannya dan secara alami adalah yang paling santai. Dia tersenyum saat dia menggenggam tangannya. Dua rekan kultifator, saya masih memiliki hal-hal penting yang harus diselesaikan, jadi saya akan pergi dulu. Pria paru baya itu juga menghela nafas dan berkata, saya harus melakukan perjalanan pulang untuk mempersiapkan batu giyok surgawi jika rekan kultifator Su membutuhkannya. Keduanya pergi ke utara dan selatan dalam sinar lampu merah. Nenek moyang keluarga Ran berdiri di sana sendirian dan diam-diam merenung untuk waktu yang lama. Kemudian dia menghela nafas dalam saat dia melihat kekejauhan dan bergumam, lupakan. Bangkrut untuk menghindari bencana. Masalah dari empat tahun lalu akan dipikul oleh sumu ini. Jika dia tidak mati, maka kita akan baik-baik saja. Meskipun orang ini tidak terlihat seperti seseorang yang akan mengingkari janji, aku masih harus diam-diam mencegahnya meninggalkan planet Raniun. Pada saat ini di bagian selatan planet Seribu Ilusi di rumah leluhur keluarga Juan, kepala keluarga Juan, Juan Venson, dengan hormat berdiri di samping seorang lelaki tua. Orang tua ini agak kurus dan merupakan orang tua yang sama yang membawa Liu Mei kembali dari sistem bintang aliansi. Suara lelaki tua itu dingin. Jika dia menghilang empat tahun lalu, mengapa baru ditangani sekarang? Juan Venson berkata, Leluhur, pria itu hanyalah anggota dari keluarga cabang, tapi bakatnya bagus, jadi kultivasinya mencapai tahap pertengahan Ascendan. Begitulah cara dia mendapat tugas luar negeri. Leluhur, Anda tahu bahwa keluarga Juan kita terlalu besar. Selain dari murid langsung, tidak mungkin untuk melacak mereka semua, bahkan jika mereka hilang. Nenek Moyang mengerutkan kening dan bertanya, tidak ada orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Juan Venson berbisik, Leluhur, waktu yang kamu berikan kepada kami terlalu singkat. Jika Anda memberi saya waktu tiga bulan lagi, maka saya dapat menemukan orang yang lebih berkualitas. Namun, saya tidak bisa saat ini. Orang tua itu merenung sejenak dengan tegas berkata, Baik, aku akan memberimu tiga bulan lagi. Juan Venson mengangkat kepalanya dan bertanya, bagaimana dengan anggota keluarga yang menghilang empat tahun lalu? Karena kami mengetahui masalah ini, kirim penjaga yang ditugaskan ke Juan Mei untuk menanganinya. Basmi siapapun yang terlibat, kita harus menunjukkan kekuatan keluarga Juan. Juan Venson mengangguk dan pergi. Setelah meninggalkan ruangan, ada tanda-tanda kegelapan di matanya saat dia berpikir, Leluhur sudah semakin tua. Dia sebenarnya bersedia melakukan ritual garis keturunan untuk orang luar. Dia bahkan membiarkan Juan Mei ini memamerkan kekuatan keluarga Juan. Mungkinkah dia ingin dia memimpin keluarga Juan? Tiga hari kemudian, Liu Mei ada di dalam rumahnya. Dia melihat keluar ke langit dan dengan lembut berkata, Planet Ranyun. Sejak ayah angkat memintaku untuk menangani masalah ini dengan mengirim seseorang maka, Juan Dong kamu pergi? Iya, seseorang tiba-tiba muncul dari bayangan Liu Mei. Dia berusia sekitar 30 tahun dan sangat tampan. Dia muncul berlutut dengan satu lutut dan menatap punggung Liu Mei dengan fanatisme di matanya. Liu Mei berbalik dan dengan lembut berkata kepada pria itu, kultifasi Anda telah mencapai puncak tahap pertengahan Ascenden, jadi seharusnya tidak ada masalah. Meskipun masalah ini kecil, ini akan menjadi pertama kalinya saya melakukan sesuatu di keluarga Juan. Anda harus menyelesaikan ini secepat mungkin. Apakah kamu mengerti, Juan Dong? Lady, yakinlah, Juan Dong tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda. Juan Dong menarik nafas dalam-dalam dan fanatisme di matanya meningkat. Saat pertama kali melihat Liu Mei ini, dia terkejut. Dia mengira bahwa dia adalah seseorang dari surga. Kultifator terkuat di planet Ranyun adalah leluhur keluarga Ran. Tingkat kultifasinya sama dengan milikku, tahap pertengahan Ascenden. Bahkan jika Anda melipat gandakan keberaniannya seratus kali, dia tidak akan berani melawan. Perjalanan saya kali ini pasti tidak akan membuat Nona kehilangan muka. Liu Mei mengungkapkan senyum yang sangat indah. Juan Dong dikejutkan oleh senyuman itu dan tetap membeku sebentar. Fanatisme di matanya menjadi semakin kuat. Dan bahkan ada sedikit obsesi. Setelah Wang Lin berteleportasi, dia tiba kembali di kota keluarga Sun. Dia tidak langsung kembali ke rumah, tetapi berjalan di jalanan, memikirkan tentang pemahaman domainnya. Wilayah kehidupan dan kematiannya telah menyatu dengan jiwa asalnya. Jiwa asalnya adalah pemahamannya tentang domain hidup dan mati. Melihat kota yang ramai di sekitarnya, Wang Lin sedikit mengernyit. Tapi di mana Dao kehidupan? Sambil merenung, Wang Lin menghela nafas. Dia segera tiba di bagian utara kota. Ketika dia melihat pemuda itu duduk di bawah batu, dia mengungkapkan senyuman. Hati wanita ini sangat baik. Tidak banyak pembudidaya seperti ini di dunia kultifasi. Pemuda itu sepertinya memperhatikan sesuatu dan membuka matanya. Ketika dia melihat Wang Lin, dia terkejut dan bertanya, Kamu? Apakah kamu tidak ditangkap? Wang Lin tersenyum tipis. Dia melepaskanku setelah menanyakan beberapa hal. Pemuda itu menatap Wang Lin dengan bingung dan tidak bertanya lebih banyak. Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Jika dia tidak ingin berbicara, bertanya tidak ada gunanya. Lebih baik luangkan waktu untuk berkultifasi. Saya dapat melihat bahwa kultifasi Anda tidak berubah sama sekali sejak Anda terakhir di sini. Ingat hal-hal yang saya katakan terakhir kali. Pemuda itu dengan sungguh-sungguh memandang Wang Lin dan berkata, Ketekunan dapat menutupi kurangnya bakat. Wang Lin mengangguk dan tersenyum. Kamu juga bekerja keras dan berusaha untuk mencapai tahap formasi jiwa. Formasi jiwa. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya mendengar dari para tetua di keluarga bahwa tahap formasi jiwa berbeda. Tidak peduli seberapa rajinnya Anda, Jika Anda tidak dapat memahami surga, Maka Anda tidak dapat mencapai keberadaan setengah dewa itu, Alam yang tidak pernah dapat Anda raih. Saya akan sangat puas dengan mencapai puncak dari tahap Nas Censol dalam hidup saya. Wang Lin tersenyum tipis. Matahari saat ini berada di belakangnya dan cahayanya jatuh ke tubuhnya. Sepertinya senyuman ini juga mengandung sedikit sinar matahari. Jika kamu menggunakan mentalitasmu saat ini, Kamu akan dapat mencapai tahap pembentukan jiwa. Pemuda itu dengan jelas berpikir bahwa dia sedang menghiburnya dan dia tersenyum. Baik, jika saya mencapai tahap formasi jiwa, Saya akan mengingat pencerahan Anda mulai hari ini. Sekarang, lebih baik Anda kembali dan berkultivasi. Wang Lin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia berjalan melalui pintu masuk dan menghilang. Pemuda dibawa batu bergumam pada dirinya sendiri, Bisakah saya benar-benar mencapai tahap formasi jiwa? Setelah kembali ke kamarnya, Wang Lin duduk dalam posisi lotus. Tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual surgawi. Sampai domainnya berkembang, Melahap lebih banyak energi spiritual surgawi tidak akan berguna. Setelah merenung sebentar, Dia mengeluarkan barang-barang yang ditinggalkan oleh anggota keluarga Juan. Semua barang berada dalam satu tas pegang. Ada beberapa pakaian dan hal-hal sepele. Apa yang membuat mata Wang Lin menjadi serius? Selain pil peringkat delapan, Adalah dua harta magis, Sepotong batu giok, Dan sebuah token. Tidak ada perasaan ilang tersisa dalam dua harta magis itu. Nyatanya, Ada segumpal semangat dendam anggota keluarga Juan yang meninggal. Jelas bahwa nenek moyang keluarga Ran dan pria parubaya yang mendapatkannya tidak berani meninggalkan indera di mereka. Salah satu harta karun itu adalah sisir hitam dengan total 19 gigi yang mengeluarkan aura berdarah. Saat itu muncul di tangan Wang Lin, Dia bisa merasakan keganasan yang datang darinya. Terima kasih telah menonton!